Nah berikutnya ketika kita melakukan bisnis analisis ya di proses di community gathering ya tentu kita harus mempersiapkan dulu ya apa saja sih yang akan ditanyakan apa saja sih yang kita butuhkan gitu kan ya. Nah di beberapa sistem misalnya ya kalau kita implementasi disini production planning kita sudah siapkan misalnya ya apa sih yang akan dikonfigurasi gitu kan ya atau kemudian atau berapa banyak sih tahapan dari produksi berapa banyak pabrik hal seperti ini yang perlu kita siapkan ya sebelum kita masuk di proses workshopnya gitu kan ya. Karena tadi workshop itu kan mengundang banyak stakeholder ya banyak pihak ya dan mereka juga ada pekerjaan juga gitu kan ya jadi kita manfaatkan ya waktu workshop itu ya waktu bertemu dengan user gitu kan itu untuk menggali ya sebanyak mungkin kebutuhan ya yang memang sesuai dengan lingkup dari implementasi. Nah untuk mempermudah ya di beberapa metode misalnya seperti di SAP ya itu sudah disiapkan ada databasenya ya apa saja sih yang perlu ditanyakan gitu kan ketika misalnya workshop tersebut gitu kan ya data apa saja sih yang perlu dikumpulkan gitu kan. Nah hal seperti ini ya ini udah ada template-nya ya kalau misalnya kita implementasi misalnya disini contohnya dengan menggunakan SAP ya. Nah tapi intinya tadi ketika kita melakukan apa requirement gathering itu ya itu memang harus dipersiapkan semata mungkin ya tadi sudah dibahas ya bagaimana persiapan apa saja yang perlu dilakukan ketika workshop ya termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan apa saja kita juga harus siapkan ya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu kan udah terlewat ya nanti harus bikin workshop lagi misalnya. Karena untuk recruitment itu perlu ada pertemuan formal ya. Jadi bukan informal ya karena recruitment itu misalnya ketemu pas lagi makan gitu ya. Pas lagi makan ketemu. Ngobrol saya rekumennya gini mas gitu kan saya pingin gini 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 ya secara informal itu kita terima gitu kan tapi dalam konteks implementasi ini harus diformalkan gitu kan karena nanti akan di ada dokumen resminya ya dokumen resminya dari rekumen tersebut ya. Bahkan ketika ada dokumen ya kita rekam ya kita rekam ya kita ada dokumentasi yang dokumen tertulis misalnya. Atau bisa yang itu akan memudahkan kita untuk melakukan analisis ya bahkan juga dokumentasi dalam bentuk video misalnya ya ketika workshop tersebut. Ya ya tambahan-tambahan di luar workshop sangat dimungkinkan ya. Tapi kembali bahwa setiap tambahan itu harus didokumentasikan secara resmi ya sehingga itu memang bagian dari lingkup proyek yang sedang kita kerjakan. Itu mungkin ya terkait recruitment gathering ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau tambahan.